Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Aditya Putra Londir di channel kita, channel Pecinta Bonsai Oke, semeton bonsai di seluruh Nusantara, salam sehat, salam semangat berkreativitas seni bonsai Nah teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan bahan yang sangat populer ya, yaitu bahan kimeng Kali ini saya akan sajikan, ah bukan sajikan ya Kali ini saya akan tampilkan bagaimana proses merubah gaya dan juga melakukan tahap lanjutan ya teman-teman Tahap lanjutan membuat bonsai kimeng gaya informal atau gaya slanting juga bisa ya teman-teman Karena kimeng ini memiliki dua cabang yang ukurannya sangat besar, kemudian dari gerak dasar sudah ada Nah, kali ini kita akan lakukan sedikit sentuhan ya, pengawatan untuk bahan kimeng ini Biar hasilnya lebih cantik, polanya lebih kelihatan Seperti yang kalian lihat, agak berjamur ya teman-teman Kurang sehat, dan ini memang saya dapat kurang sehat ya Tapi untuk recovery, untuk pemulihan kimeng biar subur lagi, biar hilang kutub putihnya dan juga ulat-ulat Penggulung daun itu ya Kita lakukan fruning habis Lalu kita akan lakukan pengawatan dan juga pembentukan perantingan Atau pembentukan tahap perantingan ya Untuk bonsai kimeng yang saya miliki ini Nah, ini merupakan tahap lanjutan setelah proses gerak dasar dan juga percabangan Serta perantingan ya Jadi untuk perantingan belum dikawat Sehingga saya akan sesuaikan konsep awal pohon ini Dengan cara memadukan Informal dengan slanting ya teman-teman Kita akan masuk ke tahap pengawatan perantingan teman-teman Pengawatan perantingan biar ya konsepnya, polanya semakin Semakin apa ya, semakin kelihatan dan semakin mantap teman-teman Nah, ini yang nanti cabang yang akan kita jadikan slantingan Tetapi karena untuk kawat saya kira cukup besar ya Menggunakan kawat 6 baru bisa untuk membengkokkan biar lebih ke bawah Untuk cabang yang berada di sebelah kanan video ini Jadi saya siasati dengan cara menarik seperti ini ya Menarik seperti ini biar mau lebih turun ya Untuk cabang yang akan dijadikan slanting Nah, baru kita langsung lakukan pengawatan Nah, untuk proses pengawatan seperti ini Saya menggunakan kawat ukuran 4 Eh, bukan 4 ya Ukuran 3 dan juga 2,5 Ada beberapa yang menggunakan kawat 1,5 teman-teman Jadi kalian bisa lihat sendiri Perubahannya nanti akan menjadi seperti apa Dan bagaimana hasil akhirnya teman-teman Setelah kita lakukan pengawatan Di tahap perantingan ya Kenapa saya sebut perantingan teman-teman Karena untuk cabang pertama Udah ada gerak dasar Kemudian perantingnya Belum pernah dikawat Sehingga kita akan sesuaikan gerakan ranting Dengan konsep awal Yang dulu merogram bahan ini ya Jadi kita akan sesuaikan Biar nggak terlalu melenceng juga Kalaupun kita merubah gaya Merubah bentuk Jadi ya kasian juga Karena polanya memang konsepnya sudah kelihatan Ya kita tinggal teruskan saja Makanya saya katakan Apa ya Menindaklanjuti atau melanjutkan Ke tahap perantingan ya teman-teman Pengawatan ke tahap perantingan Seperti itu ya teman-teman Jadi Sambil ngeceh Sambil jalan Sambil kita kawat-kawat Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia Men-support channel ini Sehingga channel ini semakin berkembang Dan bisa sampai sekarang ini Oke Jadi udah hampir Namfuloka Jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah Atas support dari teman-teman Berkat support dari teman-teman Saya semakin Semangat Semakin Mantap lah Dalam berkarya seni bonsai Memberikan tontonan-tontonan Yang sedikit tidaknya Bermanfaat dan Informatif buat teman-teman ya Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Dan buat teman-teman yang Penonton setia Yang tidak pernah skip-skip-skip Jadi di menit ke-5-6 ini Saya akan umumkan bahwa Di 70K nanti Saya akan ngadain giveaway Lagi buat teman-teman Berbagi alat bonsai ya Yaitu catok bonsai Nah untuk sementara Saya anggarkan Gatewaynya catok bonsai dulu Entah nanti 1 ataupun 2 Ya nantilah Sambil jalan Sambil melihat gininya Perkembangannya Saya akan umumin ke teman-teman ya Nah ini Batang utama yang Mengarah ke atas juga Yang akan dijadikan Terusan top Juga perlu Ditarik lagi Biar agak Rebahan ya Agak Menyesuaikan dengan Gerakan cabang Yang nanti Nanti dijadikan Selentingan Begitu ya teman-teman Nah ini Untuk proses pengawatannya Lumayan banyak Membutuhkan kawat teman-teman Karena memang Perantingannya Banyak sekali ya Nah ini ya Nah hanya saja Bahan ini juga Bisa dikatakan Apa ya teman-teman Kalau saya sepintas Untuk gerak dasar Prospek sekali ya teman-teman Prospek lah Untuk ke depannya Bayangkan Pohon ini Sebesar Mungkin batang utamanya Sebesar Pergelangan tangan ya Atau setang Setang motor Wah Pasti keren sekali Kalau udah seperti itu Beranilah Bawa ke Kelas prospek ya teman-teman Nah untuk gerakan Batang utama Mantap sekali ya Saya suka Jadi ya Bisa dikatakan Prospek lah Kedepannya ini Bahan ya teman-teman Bisa dibilang juga Konten kali ini Apa ya Membuat bonsai yang Cukup prospek Untuk kontes Kedepannya teman-teman Ya terutama Untuk kelas prospek lah Karena Dari segi gerakan Udah Enak sekali Udah lemes Tetapi Mungkin pemilihan Ranting Gerakan ranting Perlu di Di Diperbaiki Kedepannya ya teman-teman Nah kalian bisa Lihat sendiri ya Dari bahan yang Semula seperti itu Kita rubah menjadi Bonsai Yang Bentuknya Seperti ini Jadi Perubahannya Cukup Apa ya Cukup kelihatan Teman-teman Dibandingkan dengan Kondisi Di awal ya Kondisi di awal Seperti itu Dan Hasil akhirnya Seperti ini Nah kalian bisa Lihat sendiri ya Enak sekali Udah Nginflow juga Jadi Ya untuk Kimeng ini Saya tahan dulu lah Buat koleksi Jadi Saya akan Buat Bonsai ini Sampai Jadi ya teman-teman Ya Begitulah Sekarang Ini ya Karena belum Ada yang ngelirik Atau yang ngawar Kalau nanti ada penawaran Yang Wah Karena saya jual beli Ya mungkin Dilepas Tetapi untuk Sementara Seperti ini Saya tidak akan Lepas dulu Karena saya suka Dengan geraannya Saya suka dengan Konsepnya Oke teman-teman Inilah hasil Akhir Kita Dalam Mempermak Bonsai Kimeng ya Yang Cukup prospek Nah buat teman-teman Saya acapkan Terima kasih banyak Buat yang sudah Menyimak Sampai selesai Semangatnya Luar biasa Tetap semangat Dalam berkarya seni Bonsai Mari Apa ya Gaungkan seni Bonsai Di seluruh Nusantara Oke teman-teman Sekian video kali ini Saya acapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah Men-support channel ini Dan sampai ketemu Di konten saya Selanjutnya Terima kasih telah-teman 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 Terima kasih telah-teman